Dalam kegiatan pesantren kilat yang digelar oleh Dispora Kota Jambi pada Rabu Pagi, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi berkesempatan memberikan materi dan juga paparan kepada para peserta mengenai pemuda berkarya. Dalam kegiatan pesantren kilat yang digelar oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Rabu Pagi, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi Jasrul diberi kesempatan untuk menyampaikan materi dalam kegiatan yang rutin digelar guna meningkatkan kualitas para pemuda Kota Jambi tersebut. Dalam kegiatan tersebut, Jasrul memberikan materi tentang pemuda berkarya, dirinya mengatakan penting untuk membangkitkan semangat para pemuda Kota Jambi yang akan menjadi penerus generasi. Dirinya menjelaskan ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh para pemuda, diantaranya ilmu pengetahuan, iman dan ketakwaan, kedisiplinan serta wawasan yang luas. Hal ini dinilai penting agar para pemuda dapat menjadi agen of change, khususnya di Kota Jambi. Hari ini kita lihat pemuda-pemuda kita itu harus kita bangkitkan semangatnya bahwa mereka ke depan adalah pemimpin dari bangsa Kota Jambi. Untuk kemudian itu kita motivasi dan memang harus beberapa hal yang harus dimiliki oleh pemuda. Kita lihat hari ini para pemuda itu terlena dengan kegiatan-kegiatannya, dengan milenialnya, dengan kegiatan-kegiatan gadgetnya, mereka akan mengenai ilmu yang banyak, yang luas.